Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama kembar siang ini tapi mau buka atau ganti kelahan roda depan pajero maupun triton ya ini keluhannya bearingnya sudah oblak kemudian dia menimbulkan suara yang kasar Oke lanjut terus ikuti cara proses penggantiannya ya oke ini kita lepas ya kita lepas nanti biar enak dia keluar kesininya lepas juga kebagian bau pengikat bearingnya ya sahabat ya sekarang tinggal kita lepas dari hub hai 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 paling susah kita beri oke, sudah terlepas guys ini ya yang buat agak susah bukanya teman-teman ya ini karatnya luar biasa jadi kalau emang buka bearing pajir itu gak bisa sembarangan ya di luar bisa juga sih teman-teman ya tapi di kita main pukul kita main puter tapi ya lumayan bisa setengah jam bisa satu jam dan bisa juga gak bisa kebuka ini bearingnya udah gak bisa muter lagi ya udah nyangkut teman-teman ya kita aplasi dulu cukup begini aja mas sang ya langsung kita akan cangkak apa teman-teman guys ini agak cincangkan lagi menggunakan palu ya guys oke coba kembar 17 nah itu ini saya juga gak apa-apa ini supaya dia ngelok ya ini 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 kemudian kita pasang dan kita pasang ini di kater buat sensor APS dan kita pasang ini ini teman-teman ya sudah pas, nanti kita pasang di bagian ini dan kita pasang ini oke, sudah selesai kita pasang cukup ini dan kita pasang ini oke, teman-teman, setelah itu kita pasang bagian belakangnya dan kita pasang ini teman-teman, setelah itu ya, setelah itu teman-teman usap usap Oke, tinggal pasang Tidak, tinggal pasang selamat menikmati oke teman-teman ya di pembongkaran bearing pajero ini harus perhatikan disini ada ABS ya ini biasanya susah dilepas kalau emang susah jangan dilepas ya jangan dipaksa nanti biar bisa rusak ya ini mumpung Alhamdulillah nanti bukannya enak nanti kita pasang lagi ABS nah ini dia ABS nya teman-teman ya kita pasang lagi ini oke nanti kita pasang juga piringannya oke seperti itulah cara pembukaannya ya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa di subscribe like share dan komen oke sampai ketemu lagi di video-video papi kembali berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh